Pada segitiga PG R Dengan G 105 Berarti tumpulnya di G ini R nya 45 dan PG Kurang lebih gambarnya seperti ini Jadi ada yang tumpul Terus ada yang 45 Kurang lebih 45 segini Nah inilah Jadi kita bikin sketch itu gak harus Bagus-bagus banget Tapi ya jangan sampai meleset lah 105 pantasnya akan segini ya Di atas 90 Dan ini adalah G Terus sudut R 45 Ini pantasnya 45 seginilah Ya P disini berarti P G 10 akar 2 Dari P ke G 10 akar 2 Ini penting untuk bikin sketch seperti ini Ya Yang ditanya adalah panjang G R disini P kecil berarti panjang G R Nah Ingat Ya dalam segitiga A B C Sudut A Ditambah sudut B Ditambah sudut C itu selalu 180 Oke Maka karena P yang ditanya Kita butuh sudut ini Butuh Ini sudut berapa? Kita kasih nama Teta Cara mencari Teta Teta adalah 180 Dikurangi 105 Dikurangi 45 Ya Ya 105 Ditambah 45 dulu Ya Sama dengan 150 Ya kan Berarti 180 Dikurangi 150 Sama dengan 30 Nah disini 30 Nah disini 30 Maka P Persin P Ditambah Sini P tadi Teta itu tadi ya Kemudian Eh sama dengan kok ditambah Sama dengan disini yang kita ketahui kan R ya 10 akar 2 Ya R kecil persin R Kita masukkan angkanya P persin P Sini 30 Sama dengan R R nya adalah 10 akar 2 Dibagi sin 45 Kita masukkan angkanya P persetengah Ya Sama dengan 10 akar 2 Sin 45 adalah Setengah akar 2 Setengahnya dicoret dengan ini Akar 2 nya dicoret dengan ini P nya ketahuan 10 Nah Jawabannya adalah yang C Seperti itu